Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita ini adalah perusahaan yang lagi sangat panas-manas, kenapa? karena komoditas yang mereka jual itu direncanakan pada tahun depan, tahun 2023 akan dirarang ekspor secara mentah, yakni adalah Boutseed perusahaan yang satu ini mengolah Boutseed itu menjadi nilai tambah yang lebih menjadi produk yang lebih mahal lagi, sehingga menjadi bahan baku untuk pembuatan aruminium, jadi memang perusahaan yang satu ini sangat terdampak baik untuk kebijakan pemerintah menghentikan ekspor Boutseed secara mentah perusahaan apakah itu? nah sekarang kita akan lihat ya namanya adalah Cita Mineral Investindo TBK dengan kode MITEN CITA atau kita panggil aja CITA dari berita-beritanya sih kita lihat banyak sekali kabar baik ya bagaimana mereka menggarap, mereka menjalankan tentang penghirisasian daripada produk Boutseed menjadi bahan pembuatan aluminium mereka juga bekerjasama dengan anak usaha daripada Adaro Energi kita bisa lihat disini teman-teman menggarap semerta aluminium Adaro ada salah satu perisiannya disini, kita bisa baca sekilas bagaimana saham daripada Cita ini melonjak 9,48% usai garap semerta aluminium Adaro nah setelah menandatangani perjanjian pengambilan saham bersyarat dengan PT Adaro Mineral Indonesia TBK Adaro ADMR seperti yang kita lihat disini ya nah jadi tentu saja dengan pengoperasian semerta ini cuan daripada Cita ini tentu saja akan bertambah nah secaranya bagaimana perusahaan yang satu ini cukup senior ya meskipun gak senior-senior amat seperti Antam dan teman-teman yang lain yang bergerak di bidang pertambangan tapi setidaknya mereka ini sudah memiliki umur yang cukup untuk matang di dunia pertambangan mereka awal pendiriannya pada tahun 1992 bernama PT Cipta Panel Utama kemudian pada tahun 2002 perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Cita ya 10 tahun berdiri langsung mereka melakukan IPO terus berkembang tahun 2005 merambah bidang usaha baru yakni pertambangan bau sit jadi bertaktri sebelumnya mereka gak bergerak di bidang ini sih pada tahun 2005 baru bergerak di bidang pertambangan bau sit melalui penyataan saham pada PT Harita Prima Abadi Minerals sejalan dengan adanya perkembangan bidang usaha pada 2 Mei 2007 mengubah nama menjadi PT Cipta Panel Utama TBK bukan ya, dari Cipta Panel Utama menjadi PT Cipta Mineral Investino TBK sampai sekarang sejak resminya perubahan nama perusahaan semakin dikenal sebagai salah satu produsen bau sit terbesar di Indonesia salah satu, bukan yang paling besar produsen SKA ya ini kalau gak salah nanti ada istilahnya, nanti kita akan lihat ya nah, jadi itu sedikit sejarah daripada Cita ini lalu produk-produk apa aja yang mereka produksi ya, ada Metallurgical Grade Box Sheet lalu yang paling bagus yakni adalah Smetro Grade Alumina ya yakni SKA pembuatannya dari MGB terlebih dahulu jadi, bau sit mentah diolah menjalani proses beneficiasi sehingga menjadi MGB ya pada fase ini memiliki keadaan aluminium 45-48% merupakan bahan baku dari proses pemunyian untuk menjadi alumina di pabrik WHW ya nah, ini produknya oke, lalu selanjutnya yakni proses dari MGB menjadi SKA seperti ini nah, jadi di proses pemunyian yang mengadopsi proses bayar dalam proses ini dihasilkanlah SKA dengan kadar AL203 ya lebih dari atau sama dengan 98,5% merupakan bahan baku utama untuk pembuatan aluminium nah, itu sekilas tentang bagaimana mereka menghasilkan SKA ya Smetro Grade Aluminia dan ini adalah data tentang ekspor daripada mereka dan juga untuk pasar domestiknya dan juga harga rata-rata penjualannya ya nah, jadi memang penjualan mereka itu didominasi pasar ekspor jadi baguslah ya karena dengan pasar ekspor yang lebih tinggi maka bisa dilihat bahwa potensi bauxit ini sangat tinggi apalagi kalau sudah diolah ya itu adalah kenapa pemerintah sangat ingin kita membangun smeter untuk mengolah bahan-bahan mentah itu menjadi nilai tambah yang lebih tinggi sampai 10 kali lipat lebih ya nilai jualnya ya kalau dijual mentah contohnya dijual 1 dolar tapi kalau bisa diolah menjadi bahan seperti SKA tadi maka harganya bisa sampai 10 kali lipat ya jadi sangat menguntungkan dengan investasi smeter itu memang investasi awalnya mungkin pasti mahal tapi pasti diperhitungkan sampai bisa balik-balik moda teman-teman apalagi keperluan daripada bauxit ini sangat kuat untuk pembuatan berbagai seperti peralatan rumah tangga panci yang dibutuhkan lalu juga untuk pembuatan pesawat juga itu juga memerlukan aluminium karena lebih ringan ya karena pesawat perlu besi yang ringan tapi masih dapat diandalkan jadi polismiknya sih oke apalagi kendaraan juga ya kendaraan listrik juga memerlukan aluminium selanjutnya kita akan melihat dari sisi pemegang saham polisi masyarakatnya 7,6% ini masih aman memenuhi ketentuan daripada OJK 7,5% minimal lalu ada harita jaya raya memegang DRI resmi oh nice memang ya kendaraan listrik sangat memerlukan aluminium juga kita coba akses lagi IDX lalu kita masukkan Cita oh bisa memang harus di refresh dia oke Cita sudah dapat kita lihat kuartal ketiga laporan pelaporan 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 pelaporannya dalam bentuk rupiah jadi kita tidak perlu kali-kali lagi lalu laba rugi untuk identitas hidup seberapa besar 431 miliar rupiah ya yep lalu PR yang didapat 17 kali dengan PPV yang sudah agak mahal 3,8 kali wow lalu untuk liquidity-nya sebagai berikut bagus ya kita coba lihat kodanasinya 105% kita coba cek aset lancarnya 1,9 triliun liabilitas jangka pendek 939 miliar jadi masih lebih gede aset lancarnya untuk transaksanya kemarin sudah ke riset jadi kita tidak bisa lihat ya tapi kita lihat pergerakan sahamnya luar biasa banget dari tahun 2018 harganya 570 rupiah sekarang sudah 30.850 rupiah wow peningkatan yang sebesar 7 kali ribet dalam waktu 4 tahun ya sangat konsisten naiknya jadi bagaimanakah apakah layak untuk diinvestasi itu sekarang kalau saya sih melihatnya sudah cukup mahal jadi palingan saya kasih beberapa referensi yang bergerak di bidang pertambangan khususnya bauk sit juga ada ini ya ini ini juga ada bergerak di bidang bauk sit mereka mengakuisisi satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bauk sit dan juga mereka juga akan membangun semata untuk pemurnian daripada bauk sit ini sisanya sih pertambangan batu bara ada ABMM ADRO dan teman-teman nah ADRO ini juga ada ADMR jadi silakan di bidang teman-teman semoga bisa membantu saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati